Siapakah yang dimaksud Nikita Mirzani ya? Media Nikita akhirnya gak tahan guys Diserang bertubi-tubi Dia pun bongkar-bongkar guys Kali ini dia bongkar chat dari Tengku Zanzabila Kepada Fitris Al-Hudaru Yang mau minjem uang 200 juta Nah disini nampaknya Nikita sedikit ceroboh Karena apa? Yuk kita simak saja Di Fakta 5D kali ini Like, subscribe, dan komennya Ditunggu dan jangan lupa Selalu ada doa dalam setiap Lentikan jarimu Ya kita tahu akhirnya Nikita membalas setiap apa yang dilontarkan oleh Tengku Zanzabila Membalas dengan membongkar chatnya dengan Fitris Al-Hudaru Karena kita tahu Nikita dengan Fitris Al-Hudaru Zanzabila kemarin Zanzabila kemarin membela Nikita di persidangan Dan chat chat pribadi Dan inilah yang dibongkar oleh Nikita Mirzani soal minjem duit Nah begini Ini nampaknya chat WA ya guys Kamis, Kamis jam biasa Oke kak Nanti habis selesai Niki ya Aman kak Aku cuma mau kasih tahu Ada update baru aja Mungkin gak butuh sebesar kemarin Karena aku gak perlu base camp Siap Siap kak Makasih ya kak Nah begitulah chatnya Dalam chat sebelumnya Fitris Al-Hudaru Mengatakan Bahwasannya Zanzabila Maupun jam uang 200 juta Dia sebenarnya mau pinjam uang Buat modal bikin organisasi dia 200 juta Jaminan sertifikat apartemen Gak dikasih ngamuk Gitu mau dilawan Bener kata Niki Miskin Begitulah chat sebelumnya Dari Fitris Al-Hudaru Dan chat ini Kemudian di caption Dikomentari oleh Nikita Dalam storynya Cie Mau minjem duit Maksa banget Ajak ketemuan Kakak gue Fitris Al-Hudaru Emotikon tertawa Kisminya Emang Laki lo yang polisi Gak bisa biayain Organisasi lo Apa BKBKBK Ngamuk-ngamuk lagi dong Coba ngantri dana Bansos dari pemerintah Aja kayak netizen Good idea Kayaknya Hahaha Begitulah Kata Nikita Mirzani Dan Akhirnya Disinilah yang Membuat Nikita Ceroboh Yaitu Men-screenshot Dan menampakkan Nomor telepon Dari Zanzabella Ya Akhirnya Banyak yang Menelpon Zanzabella Menyebarkan Nomor pribadi Di muka umum Inilah Yang Membuat Nikita Ceroboh Karena disitu Ada nomor 08111 259 366 Ada yang dihapus Tapi Nampaknya Itu nomor yang Sama Dengan Sebelumnya Yaitu 6 Disinilah Kemudian Peluang Atau celah Dari Tengku Zanzabella Untuk Memenjarakan Nikita Mirzani Nah Ini uang aku Guys Lihat 1,6 Ego Kaya Banyak Dia mau pamer ke aku Bayarin lah ini Bayar lah Tuh Orangku gak bawa rompet Dia tuh Sebiar tuh Banyak duit Yang gak mau Bayarin aku makan Emang berdebah Parah kan Tuh Bayarin nih Bayarin lah Ada aja Alasan Ini kan udah bisa Pake Curie Di Tiktok Kalau bisa ya Ini aku bayarin Ini kan pengasuhan Di Tiktok Itu dari Tiktok 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 Seller center Kok itu di Tiktok Di Tiktok Segitu ya Tiktok ya Belum direkening Itu Sebelum lah Ya Ini lah QR bisa gak Gak niat Kalau di Tiktok Itu diambil Buka Ya bisa Ini time Makanya Kalau aku bilang Terus ngambilnya Takes time Atau hari ini juga Ya enggak Langsung masuk Kerkening Dengerin Nih dengerin Kalau saya Tidak meladeni Berarti dia Sampah Sampaikan Kalau ada orang Yang cari ribut Sama gue Dan gue gak Ladeni Berarti dia Sampah Sampah Gak apple to apple Bahasa Elegannya Espatu Espatu Oke Jadi jangan Bawa-bawa Jangan ketak-ketik Ketak nama Si monyet Itu lagi Disini Karena dia Sampah Biarkan dia Menggila Mau teriak-teriak Jungkir balik Terserah Tidak akan Ini namanya Jamur Enoki Patah Katapun Keluar Dari mulut gue Yang doer ini Makan Nik Siapakah Yang dimaksud Nikita Mirzania Minta beliin Susu doang Bayarin kontrakan Ini 200 juta Syai You have to You have to Talk first with the doctor Sekarang kedua Aku Gue Katanya Mau di report Tanpa Orang Kasih tau Sama gue Apun Instagram Gue Ini Dikelola Juga Dan dipantau Juga oleh Cyber Yang gue Punya Sehingga Siapapun Yang kau Suruh Untuk menumbangkan Akunku Aku akan Tahu Baris komunikasinya Kemana Trust me Stupid Oke Bitch Terus Yang ketiga Gue Zandra Bella Mendukung Jaksa Untuk banding Atas kebebasan Si betina Sarap Ya Agar dia masuk Jeruji kembali Karena apa Gue dulunya Kasian Kasian Ini seorang Ibu Wanita Gue gak tega Oke deh Gue speak up Terlepas dari lawannya itu bersalah atau tidak Tapi kan lawannya itu Bukan ada di laporan yang sama Dan Gue sudah selidiki Bahwasannya KPK sudah memproses itu Appreciate buat KPK Ya Gue tidak pelin-pelan Konsisten Gue bilang apa Kalau dua-duanya memang bersalah Karena Dia itu masuk Unsur pidananya ITE 12 tahun Terancam 12 tahun Ya Jadi siapa bilang Dia tidak salah Makanya gue bilang Kalau memang dua-duanya salah Kenapa satu yang ditangkap Ketama Kenapa betinanya doang yang ditangkap Puas kau Puas Oke Karena kau tidak mau ku dukung Dan menghina-hina aku Maka Aku dukung Sepenuhnya Sejuta persen Jaksa Untuk banding Atas kebebasanmu Terus ada yang nanya Kok emangnya dia masih bisa Bisa Ketika Jaksa bandingnya diterima Maka dia Dimasukkan lagi ke penjara Dan diproses ulang Ayo Dito Hadir Hadir Ya Itu Dan juga Kakak kita Yang dituakan Ya Itu mendukung Di kolom komentar Kak Fitri mendukung Apa yang gue katakan Karena apa Yes Memang benar Ya target Kak Fitri kan Dito kan Oke Dua-dua Dimasukkan ceruji Oke terima kasih Buat semuanya Kalian sebarkan video ini Sama realster baru gue Bukti dari dia Tukang fitnah Dan dia bukan aset negara Yang perlu dipertahankan Karena dia suka fitnah Terbukti dari hal-hal kecil Ya Kau mau senggol Aku pun senggol lah Bangsan Bastard